Saya sudah bilang kemarin, kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan bilang, memangnya ditawarin. Saya bilang, iya, memang ditawarin. Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk mengeruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Tapi yang tidak kalah penting, teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres, jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus dia pemilu. Sebabnya, karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titik pada teman-teman, jaga agenda itu. Supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Tapi kalau terus-menerus kita hanya membicarakan tentang bagi-bagi kemenangan tanpa memikirkan koreksi atas praktek pemilu dan pilpres, bagaimana demokrasi kita akan bisa lebih baik. Jadi kita lihat saja, misalnya dalam percakapan di sini, 90 persen soalan yang dibicarakan adalah soal siapa ditugasin jabatan apa. Kualitas demokrasi kita itu sangat ditentukan oleh praktek pemilu dan pilpres. Jadi, itu sebenarnya saya katakan dari sejati KPM. Kita menghormati bernegara, sambil kita sampaikan, semua catatan hakim MPA harus jadi bahan koreksi. Dan kami berharap DPR besok dan pemerintahan yang terbentuk nanti membawa agenda itu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan hendak-hendak. Gitu ya, teman-teman cukup. Terima kasih Pak Alis.